Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita berlanjut ke permasalahan di motor Yamaha Mio 125 M3 Dimana kemarin sudah kita lihat bahwasannya motor tersebut keluar asap tebal Atau asap putih di lubang nalpotnya itu sudah pasti adalah di ring dan piston yang bermasalah Terus kita sudah lakukan pembelian satu set buring liner dan juga bear dan shakernya Mau kita raket Sebenarnya Mio M3 ini juga bisa dibesok ulang atau dibuat piston setandatan Ataupun juga bisa di colter mas bro Tapi kita tidak akan melakukan itu Kita hanya melakukan pergantian atau mengikuti anjuran si pemilik motor Bahwasannya motornya itu dibuat setandatan Jadi kita lakukan pergantian daripada slinder dan juga ring dan pistonnya Seperti itu Jadi bila kita mau mencetandatkan daripada buring bawaan motor Biaya pengesokan dengan buring yang baru Hampir sama Jadi kita lakukan Ataupun kita memilih untuk mengganti sekalian Buring linernya Beserta bear dan shakernya mas bro Seperti itu Daripada kita menanggung resiko Belum tentu pengesokan itu lurus Ataupun Bear dan shaker Dengan hasil bubutan nanti itu sempurna Jadi kita akan memilih untuk mengganti semua komponen Yang ada di slinder head Slinder head beserta bear dan shakernya Gitu mas bro Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Permasalahan lain Dimana pada motor Mio 125 M3i ini Sudah dilakukan Pergantian aki Dan juga Dynamo ini baru Tapi double stater ini terasa berat mas bro Seperti itu Terus pada kick selahnya Itu juga tidak dapat di Fungsikan Karena sudah ausnya Daripada Kiki Penghantar kick selah itu sendiri Hingga saat kita selah Motor tersebut itu terasa ngelos Jadi kita tidak dapat melihat Kompresi berat padatnya Dengan memakai kick selah Jadi Saat kita bongkar Untuk membenahi daripada Keluar asap tebal atau asap putih Di luang Di kenal potnya Itu disebabkan karena bear dan shaker Terus saat kita bongkar Itu ada titik terangnya Ada di area Nokennya mas bro Atau di Noken Disini kita dapat Kita lihat Yang terdapat di Noken Mio 125 M3 ini Sudah dilakukan pelepasan Jadi secara otomatis Motor ini saat di Diselah itu Ataupun di kick Stater itu terasa berat Posisinya ada disini mas bro Dekoperensinya seperti ini Jadi kita bisa Menyebutnya adalah Dekoperensi cam Dan fungsi daripada Dekoperensi ini Untuk membocorkan Sedikit kompresi Agar kita yang Hendak menyalakan motor Baik menggunakan Elektrik stater Ataupun Dengan kick selah Bisa dengan mudah Dan ringan Tanpa harus Menguras tenaga Seperti itu Dan kira-kira Seperti ini Cara kerjanya mas bro Seperti ini Ini kalau yang ada Angkaan 87 Yang paling banyak Itu biasanya Itu ada di Area Clap X nya mas bro Seperti itu Terus yang 84 Ini adalah bagian In nya Cara sistem kerja Daripada Dekoperensi Itu Sistem kerjanya Hanya Saat motor mati Dan saat Motor itu Mau dinyalakan Seperti itu Mas bro Nah cara Sistem kerja Daripada Dekoperensi Pada motor Yamaha 125 M3 ini Seperti ini Sistem kerja Dekoperensi Itu sendiri Hanya Saat Mau motor Saat dihidupkan Seperti ini Saat Noken ini Bergerak Dia akan Membuka Sedikit Clap Yang ada Di sebawahnya Dengan Menaikan Rocker arm Atau Laker rocker arm Ini Naik ke atas Sedikit Dengan Pelatuk Kecil Ini Seperti ini Ini Disini kan Ada pelatuk Kecil Nah Ini dapat Kita lihat Seperti ini Pelatuk Kecil Ini Bila kita Lihat Saat Noken Ini Diam Ibaratkan Motor Ini Berhenti Ini kan Ada Tunjolan Atau Celah Seperti ini Ini Nah Ini kan Ada Tunjolan Seperti ini Nah Saat Motor Ini Diam Dekompresi Ini Berfungsi Mas Bro Seperti itu Tapi Saat Motor Itu Jalan Dekompresi Ini Tidak Berfungsi Alias Kebalikannya Seperti ini Nah Posisinya Akan Rata Seperti ini Ini Dinamakan Dekompresi Yang Tidak Berfungsi Seperti ini Jadi Tidak Khawatir Untuk Membocorkan Kompresi Saat Motor Itu Hidup Itu Itu Adalah Salah Satu Fungsi Daripada Dekompresi Ini Karena Fungsi Daripada Dekompresi Ini Hanya Saat Motor Diam Dan Saat Motor Itu Mau Dinyalakan Kembali Mas Bro Seperti Itu Kita Ulangi Lagi Saat Knockon Ini Berputar Seiring Itu Pula Dekompresi Ini Saat Double Stutter Itu Kita Nyalakan Ataupun Kick Selah Itu Mau Kita Selah Maka Tunjulan Ini Akan Mengangkat Daripada Roker Aram Ini Ke Atas Secara Otomatis Setelan Templar Ini Atau Setelan Klep Ini Dia Akan Menekan Klep X Secara Otomatis Klep X Akan Terbuka Sedikit Seperti Itu Cara Kerja Daripada Sistem Dekompresi Ini Sistemnya Adalah Untuk Membocorkan Sedikit Kompresi Agar Kita Dapat Membocorkan Sedikit Kompresi Baik Menggunakan Elektrik Stutter Ataupun Kikselah Dengan Mudah Dan Tingan Mas Bro Seperti itu Dan setelah Motor itu Hidup Secara Otomatis Dekompresi Ini Tidak Lagi Berfungsi Dan Posisinya Akan Seperti Ini Seperti ini Bro Dia Akan Rata Posisinya Ini Ini Akan Rata Dengan Yang Ini Nah Seperti Ini Netral Jadi Tidak Akan Mengganggu Kinerja Daripada Knockon Itu Sendiri Mas Bro Seperti Itu Dan Saat Motor Mati Dia Akan Kembali Seperti Ini Nah Dekompresi Akan Kembali Bekerja Kembali Dan Akan Bekerja Saat Motor Mau Kita Hidupkan Kembali Atau Dengan Kick Stutter Ataupun Kick Selah Tunjulan Ini Akan Menekan Kembali Ke Roker Aram Ini Naik Ke Atas Secara Otomatis Setelan Klep Ek Itu Akan Menonjok Klep Batang Klep Dan Secara Otomatis Down Klep Itu Akan Membuka Sedikit Seperti Itu Mas Bro Itu Penjelasan Yang Dapat Kita Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh